Selamat malam semuanya, selamat datang di Toxon by kelas data ICRA. Saya Ari Kuncoro, Head of Analytics Center of Excellence ICRA. Malam ini saya akan menjadi host Toxon ke-27, ICRA dan Telephone Science. Ada pun judul dari Toxon kali ini adalah Industrialized Advanced Analytics in Delco Industry by Optimizing Data Science. Sebelum kita mulai toxon pada malam ini, saya akan infokan sekilas tentang ICRA. Oke, mas hostnya boleh disiapkan selainnya. Baik. ICRA adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi dan talent development di area data, business innovation sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Di antara sekian banyaknya program ICRA, salah satunya ialah kelas data. Kelas data adalah program dari ICRA yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami, hashtag analytics for everyone. Toxon yang teman-teman ikuti saat ini juga merupakan contoh program yang ada di kelas data, yaitu live streaming webinar yang menghadirkan para profesional atau ekspertis di bidang data. Selain kelas data baik ICRA, ada juga program yang namanya Solver Society. Solver Society adalah program membership 6 bulan dari ICRA yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan critical thinking dan problem solving. Berbasis data melalui pengerjaan projek bersama mentor dan komunitas. Solver Society berupaya mempertemukan subject matter expert dan data entusias bersama mengerjakan projek social issues di Indonesia. Untuk tema bulan Februari atau bulan depan 2021 adalah pariwisata atau turism. Beberapa benefit Solver Society adalah akses talkson dan hands-on, e-learning dan materi pembelajaran lainnya. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.icra.com slash solver-society atau hubung email di solver-society at ikra.com Sementara itu kami untuk saat ini, talkson di bulan Januari ini, kami bekerja sama dengan Telkomsel. Telkomsel adalah operator telekomunikasi seluler digital terdepan di Indonesia yang saat ini melayani lebih dari 170 juta pelanggan hingga yang berada di daerah kelosok. Telkomsel selalu mengimplementasikan teknologi berbasis broadband terkini, termasuk menjadi yang pertama melakukan uji coba 5G di Indonesia. Di bisnis digital, layanan dan produk Telkomsel meliputi mobile gaming, digital entertainment, digital advertising, digital lifestyle, mobile financial services, enterprise solutions, dan internet of things. Silahkan kunjungi dan follow Instagram at Telkomsel dan at live at Telkomsel untuk mengetahui lebih lanjut tentang Telkomsel. Tadi saya sudah sebutkan ya sekilas bahwa spesial di Januari 2021 kelas data by Ikra berkolaborasi dengan Telkomsel dalam menyelenggarakan Talks On bertemakan Analytics in Telco Industry. Oke, Talks On malam ini berjudul Industrialize Advanced Analytics in Telco Industry by Optimizing Data Science. Di mana kita akan mengeksplore bagaimana industri telekomunikasi memanfaatkan data science untuk kegiatan advanced analytics bersama Pak Umar Fudin. Pak Umar sendiri sudah berpengalaman di Telkomsel sejak tahun 2005 atau sudah lebih dari 16 tahun di dunia data dan analytics. Pak Umar saat ini menjabat sebagai General Manager Business Data Engineering atau Marketing Data Science Lead di Telkomsel. banyak sekali pengalamannya Pak Umar di sini dan mari kita sambut Pak Umar. Halo Pak Umar, thank you sudah bergabung bersama Ikra di Talks On malam ini. Gimana kabarnya Pak Umar? Alhamdulillah baik, Mas Ari. Gimana kabarnya Mas Ari dan teman-teman semua? Kabar sehat ya dan bugar Pak. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, thank you for coming Pak Umar. I hope you will enjoy our Talks On. Oke, sebelum kita mulai Talks On malam ini, saya akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selama mengikuti sesi Talks On. Oke, saya baca satu persatu biar semuanya juga paham ya. Yang pertama, saat sesi Talks On berjalan, peserta akan dan harus dalam mode mute dan videonya off aja. Nanti kalau videonya on, pas foto bersama di akhir. Oke, kemudian yang kedua, dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai terdaftar di Goers. Yang ketiga, e-certifikat hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form sesi Talks On di akhir acara. Yang keempat, silakan update kegiatan Talks On malam ini dengan tag dan mention ke Instagram at ikra underscore ID. At kelasdata underscore ikra dan at live at telekomsel sertakan caption kesan kamu mengikuti kegiatan Talks On malam ini. Kelima, seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama Talks On berlangsung ke akun Ikra Indonesia. Bukan ke everyone, tapi ke akun Ikra Indonesia melalui Zoom chat secara private, namun akan dijawab nanti pada saat sesi Q&A dimulai. Tapi kalau terlalu banyak pertanyaan, nanti akan kita pilih. Yang keenam, moderator saya akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai dengan topik yang dipaparkan. Ketujuh, pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A. Dan yang terakhir, moderator berhak menolak pertanyaan apabila pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Oke, please stay tune hingga sesi Talks On malam ini selesai, karena di akhir sesi akan dibagikan link pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk memperoleh sertifikat. E-sertifikat ya, jadi tidak di print, dikirim ke email masing-masing. Selain itu teman-teman, bisa update ya kegiatan Talks On malam ini ke Instastory kamu, kalian, dengan memberikan caption tentang Talks On kami. tag at ikra underscore id, at kelas data underscore ikra, dan at live at telkomsel. Oke, well now Pak Umar, the rest is yours. Longgo Pak Umar. Oke, thank you Mas Ari. Selamat malam teman-teman Sobat Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, malam ini sesuai dengan agenda, saya akan sharing terkait dengan Industrialized Advanced Analytic in Telco Industry. Pada slide pertama, saya akan menampilkan dua kata kunci. Science and Art. Mungkin Sobat Data akan bertanya, kenapa dimulai dengan Science and Art? Karena, ketika kita bicara Advanced Analytic, ketika kita bicara Data Science Team, maka di sana ada dua faktor penting. Yang pertama adalah Science. Science berarti teman-teman Sobat Data harus menguasai yang namanya Statistic Approach, Database Management, and then Analytic Approach using Statistic Methodology. Tapi tidak hanya itu. Seorang data science, seorang data scientist, atau data science team, mereka juga dituntut untuk mengetahui yang namanya business understanding. Atau yang kita sebut sebagai business knowledge, kalau dia di marketing, maka dia harus mengetahui konsep-konsep marketing, kalau dia di sales, dia juga harus mengetahui konsep-konsep yang ada di sales. Maka dua faktor ini harus saling berkiringan. Ketika hanya menguasai tentang Statistik, ketika hanya menguasai database management, tanpa disokong oleh business understanding, maka seorang data scientist akan timpang. Ibarat mereka berjalan, hanya berjalan dengan satu kaki. Sehingga ketika untuk berlari mengejar satu tujuan bisnis, atau menyelesaikan satu permasalahan bisnis, maka akan sangat susah bagi seorang data scientist untuk melakukan itu. Ketika kita bicara data science, maka ada tiga level of data analytics. Yang pertama adalah descriptive analytics. Apa sih descriptive analytics itu? Jadi ada dua kata kunci di descriptive analytics. Satu, seorang data science akan melakukan yang namanya data mining and data discovery. yang kemudian setelah mereka meramu semua data itu, diinterpretasikan menjadi sebuah actionable insight. Itu adalah descriptive analytics. Layer selanjutnya yang lebih advance, yaitu predictive analytics. Jadi seorang data science team, dia harus menggunakan statistical modeling untuk memprediksi suatu kondisi, suatu target bisnis, berdasarkan histori data. Histori data ini apa? Bisa dengan menggunakan fitur atau variable sebagai predictor. Variable atau fitur sebagai predictor yang akan dimasukkan oleh data science ini diperlukan bisnis understanding. Tidak semua data yang ada di sebuah perusahaan bisa langsung serta-merta dimasukkan ke dalam modeling. Kita harus memilah dan memilih mana yang relevan sesuai dengan bisnis problem yang dihadapi oleh satu data science team. Level ketiga yang lebih advance yaitu prescriptive analytics. Jadi setelah seorang data scientist atau data science team itu membuat sebuah predictive modeling. langkah selanjutnya bagaimana meleverage atau memaksimalkan manfaat dari predictive modeling yang telah mereka bangun. Mereka harus melakukan yang namanya automated personalized over berdasarkan model yang telah dibangun. Karena no point kita bikin model yang bagus. seorang data science membuat satu model dengan akurasi yang 95% let's say. Tapi tidak bisa dilakukan satu action satu treatment untuk menyelesaikan satu permasalahan bisnis maka modeling itu tidak ada gunanya. Maka oleh sebab itulah level tertinggi dari sebuah analytics bagaimana analytics itu bisa memberikan benefit bisa menyelesaikan satu permasalahan bisnis dari perusahaan. Oke. Seperti judul yang akan kita sampaikan pada malam ini kita akan membahas yang namanya advanced analytic transformation. Kira-kira apa sih advanced analytic transformation? Ada dua kata kunci advanced analytic dan transformation. ketika satu perusahaan memutuskan untuk melakukan yang namanya advanced analytic transformation maka jalan menuju ke sana tidaklah mulus. Akan banyak tantangan akan banyak lika-liku yang dihadapi. Nah, ini adalah sedikit tantangan challenge yang akan dihadapi ketika kita melakukan yang namanya advanced analytic transformation. yang pertama yang pertama tentunya advanced analytic transformation itu akan memberi akan membutuhkan yaitu yang namanya significant investment dan tentunya akan berimpak terhadap organisasi yang ada di sana juga. Kemudian yang namanya advanced analytic transformation juga diperlukan kelihatan dari beberapa stakeholder dari semua unit. Karena kalau kita bicara data science yang meng-endorse misalkan hanya marketing hanya sales hanya IT hanya unit tertentu maka advanced analytic transformation yang ada di perusahaan tersebut tidak bisa akan berjalan secara maksimal. Perlu involvement dari semua pihak dari semua stakeholder. nah tantangan ketiga tentunya yang menarik karena yang namanya advanced analytic pasti membutuhkan resource pasti membutuhkan people capabilities nah disanalah perlu yang namanya create completely new jobs and competencies jadi baru terkait dengan kompetensi apa saja yang diperlukan di sana. Karena jobs ini pastinya akan berbeda dengan traditional jobs yang mungkin sobat-sobat data akan hadapi di satu perusahaan tertentu. Yang keempat tantangan keempat pastinya akan membutuhkan capability yang bisa mengadopsi atau beradaptasi dengan kebutuhan atau makin majunya teknologi terutama di dalam komputer science. Karena saya rasa saya pikir yang namanya data science secara metodologi akan berkembang terus tapi diperlukan yang namanya teknologi investment teknologi yang cukup tinggi untuk menunjang aktivitas data science. Dan yang terakhir yang perlu sobat data perhatikan yaitu diperlukan yang namanya radical change of mindset di semua aspek. Karena apa? Data science itu tidak seperti rocket science. Artinya tidak semua permasalahan bisnis tidak semua tantangan yang ada di perusahaan bisa diselesaikan dengan data science. Ada yang memang bisa diselesaikan ada yang memang cukup dengan traditional approach. Tidak semuanya harus dengan data science. Jadi perlu radical change of mindset dari semua stakeholder untuk semua aspek. oke data sobat saya akan sampaikan juga bagaimana analitik ini berevolusi setelah tadi kita sampaikan tantangan-tantangannya maka bagaimana sih analitik itu berevolusi dari waktu ke waktu sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang ada di perusahaan tersebut. Sobat data kita mulai dari data engineer. Oke di bagian paling bawah sobat data bisa lihat ini adalah data engineer. Seorang data engineer akan melakukan yang namanya automated data ingestion pipeline dan master table. Nah setelah data ter-ingest di satu platform let's say sobat data mungkin di satu perusahaan menggunakan hadup mungkin di satu perusahaan menggunakan teradata semua itu adalah platform. bagaimana data scientist akan menggunakan data yang sudah di-ingest ke hadup betera data untuk kebutuhan mereka. Nah analytic evolution akan berevolusi dari let's say aktivitasnya yaitu standar report. Jadi dia hanya akan menjawab apa yang telah terjadi kapan terjadinya dan standar report itu itu saja. Nah level selanjutnya dari sebuah analytic evolution akan lebih advance akan improve dalam hal atau kita sebut sebagai ad hoc report. Akan banyak point of view dari sebuah report. Bukan hanya standar report itu-itu saja tapi akan banyak dia bermain dengan misalkan berapa jumlahnya berapa sering di mana pertanyaan-pertanyaan akan muncul dan itu diperlukan yang namanya ad hoc sifatnya tidak standar sesuai dengan kebutuhan sobat data di satu perusahaan. Nah level ketiga yaitu query drill down artinya mereka akan melakukan query lebih dalam apa sih sebenarnya masalah yang terjadi di perusahaan mereka harus mencari root cause analisis nah untuk itulah diperlukan query drill down activities dari seorang data scientist level yang lebih tingginya lagi yaitu kita membuat alert kalau standar report sudah dibentuk ad hoc sudah ada dibuatlah alert oh kalau misalkan revenue turun muncul alert let's say lewat whatsapp lewat email lewat multi channel nah semua aktivitas ini semuanya bicara tentang data masa lalu semuanya bicara tentang data masa lalu makanya kita sebut sebagai descriptive analytics nah level selanjutnya yang tadi saya sampaikan yaitu adalah predictive analytics jadi di dalam predictive analytics ini sobat data khususnya data scientist akan melakukan statistical analysis akan melakukan forecasting dan akan melakukan predictive modeling apa sih bedanya di antara tiga level ini nah ketika kita bicara statistical analysis seorang data scientist akan come up dengan analisis menggunakan statistical approach kenapa ini terjadi nah tetapi mereka belum sampai pada tahap mem-forecast atau bahkan mem-predict apa sih bedanya forecast atau predict forecast artinya teman-teman akan menggunakan trend data untuk mem-forecast masa depan berapa sih jumlah pelanggan yang akan berhenti berlangganan jumlah let's say 1 juta 500 ribu misalkan forecast oh berapa jumlah sales bulan depan berdasarkan trend data sales beberapa bulan yang lalu nah kalau prediction itu lebih tajam lagi mem-predict siapa orang-orang yang akan berhenti berlangganan siapa orang-orang yang akan membeli offering kita siapa orang-orang yang akan memberi produk kita itu adalah predictive nah cukup lah sampai di situ belum data science team juga perlu melakukan action setelah mereka membuat predictive modeling makanya kita sebut sebagai prescriptive analytics di sini mereka akan melakukan optimization berdasarkan predictive modeling yang telah dibangun di level sebelumnya oleh data scientist nah ini semua diperlukan solid team dari mulai data engineer data scientist dan machine learning engineer apa sih bedanya tiga role ini akan saya jawab di next slide oke jadi ini adalah critical rule yang harus disiapkan ketika kita ingin melakukan yang namanya advanced analytic transformation diperlukan seorang data engineer diperlukan juga seorang data scientist dan juga diperlukan seorang machine learning engineer apa sih bedanya ketiga role ini nah data engineer akan fokus terhadap data collection data collection data cleansing data transform and loading data ke platform yang Sobat Data punya di perusahaan mereka akan melakukan yang namanya automated data injection pipeline skill set yang diperlukan dari seorang data engineer pastinya mereka harus memiliki minimum adalah let's say SQL Java Scala Python nah data science data scientist itu berbeda job dengan data engineer data scientist akan lebih fokus terhadap analytic approach dengan menggunakan statistical model kemudian yang terakhir dia juga akan melakukan yang namanya industrialized machine learning model artinya mereka harus bisa mengoperasionalkan model yang telah mereka bangun bukan hanya develop develop itu satu hal tapi challenge yang paling besar adalah how to industrialize machine learning model yang telah mereka bangun oleh sebab itu dibutuhkan skill set yang tentunya agak berbeda dengan data engineer perbedaannya terkait dengan machine learning method mereka harus menguasai yang namanya linear regression decision tree random forest deep learning causal effect model dan seterusnya jadi seorang data scientist akan dibekali statistic approach untuk menjalankan aktivitasnya yang terakhir critical rule yang harus dibangun ketika satu industri atau satu perusahaan memutuskan untuk melakukan advanced analytic transformation adalah machine learning engineer bagaimana seorang machine learning engineer itu melakukan yang namanya model output consumption jadi semua model yang dibangun dari data scientist akan dikonsum oleh machine learning engineer untuk apa? tentunya untuk melakukan yang namanya action berikutnya bisa jadi kontekstual marketing campaign bisa jadi action-action lainnya untuk menjawab kebutuhan dari satu perusahaan nah pastinya skillsetnya juga berbeda dengan data scientist mereka akan fokus akan banyak di software engineering walaupun mereka juga harus menguasai statistical approach juga similar quite similar dengan data scientist tapi mereka akan banyak melakukan namanya develop software engineer oke sobat data kita lanjut ke pembahasan berikutnya terkait dengan proses yang harus dilakukan untuk melakukan advanced analytic transformation jadi kita harus adopt yang namanya agile approach analytic process ini sebuah proses yang mestinya harus berjalan mulus smooth di satu data science teams starting dari misalkan seorang bisnis misal sales team atau marketing team dia mempunyai permasalahan bisnis sales mereka turun atau pembelian produk-produk satu perusahaan turun mereka akan diskusi kenapa ini turun nah seorang business translator dia harus menjembatani oh turun mungkin ada permasalahan ini nah mereka harus come up dan diskusi juga dengan data science team mereka harus diskusi terkait dengan oke kira-kira nanti data yang diperlukan kalau sales turun adalah ABC mereka melakukan analisis visibility datanya apa aja mereka melakukan scooping solution oke dari data science team mereka akan come up dengan solusi ABC yang bisa di deliver oleh data science team mungkin ada solusi lain tapi datanya bukan dari analytics team mungkin datanya dari business process team datanya dari produknya itu sendiri nah seorang business translator akan diskusi pertama mereka akan diskusi dengan data engineer terkait dengan ketersediaan data apakah datanya sudah available di platformnya di hadup di teradata misalkan kalau memang sudah ready data scientist akan meng-consume itu semua untuk membangun modeling berdasarkan apa berdasarkan permasalahan bisnis yang ada di sales atau di marketing nah ketika data scientist sudah membangun model mereka akan come up dan diskusi lagi dengan bisnis dengan sales dengan marketing mereka sampaikan ini loh solution yang bisa ditawarkan dengan menggunakan analytic approach ini satu proses yang yang end to end dan looping artinya tidak berhenti di satu titik dia akan bergerak terus dan ini akan terus jalan seiring dengan perkembangan bisnis yang ada di satu perusahaan tertentu begitu sobat data kita lanjutkan terkait dengan bagaimana sih mengindustrialiskan advanced analytics tadi kita di presentasi sebelumnya kita sudah membahas analytics evolution kita sudah membahas proses-proses yang ada di advanced analytic transformation nah bagaimana kemudian mengindustrialiskan advanced analytics yang ada di sana nah begini sobat data ini contoh bisa jadi sobat data punya ideas yang lain tapi ini yang telah kita lakukan di industri telekomunikasi jadi ketika seorang data engineer telah melakukan atau mengotomasikan semua master table mengotomasikan semua fitur-fitur yang telah dibangun oleh data scientist maka data scientist akan melakukan yang namanya operationalize model selain mereka juga develop develop itu di tahap awal operationalize itu setelah model itu terbentuk dengan cara apa mereka mengoperasionalize tentunya mereka akan melakukan yang namanya model evolution dan selection setiap waktu karena pastinya model itu akurasinya akan berubah seiring dengan perubahan customer behavior mereka terus melakukan yang namanya model retrain pipeline semuanya mereka lakukan untuk memastikan model yang telah mereka develop di tahap awal itu berjalan sesuai dengan goals yang akan dicapai oleh data science team oke sobat data dari data scientist outputnya akan di consume oleh machine learning engineer dalam hal apa mengkonsumsi dalam hal seorang data engineer machine learning engineer akan mengotomasi semua repeatable routine present in most machine learning task jadi semua model yang telah dibangun dan dioperasionalkan oleh data scientist akan diotomat oleh machine learning engineer nah output dari machine learning engineer akan dikerima oleh let's say kalau marketing misalkan unit yang fokus ke konteksual marketing campaign kalau di sales mungkin di sales teams atau mungkin di marketing di product teams dan seterusnya at least semua model yang sudah dibangun bersama-sama dari data engineer data scientist dan machine learning engineer akan dikonsumsi oleh teman-teman bisnis nah sobat data ini adalah end-to-end bagaimana seorang data scientist itu melakukan yang namanya retrain dan scale up semua aktivitas yang ada di pipeline nomor 2 tadi jadi data scientist itu akan melakukan test and learn mereka create yang namanya ideation mereka create yang namanya sebentar saya anot dulu mereka create yang namanya feature generation berdasarkan apa tentunya berdasarkan data yang available dari data engineer nah kemudian mereka develop model untuk apa untuk mempredict the best offer untuk spesifik product spesifik group of customer nah aktivitas modeling ini ada 3 step yang harus dilalui oleh seorang data scientist mereka perlu melakukan yang namanya piloting jadi mereka akan berangkat dari group of a small group of customer untuk membuat satu model kemudian mereka campaign setelah memang di campaign hasil yang bagus barulah mereka akan melakukan scale up mereka apply ke size yang jauh lebih besar dari apa yang mereka buat di tahap piloting nah ketika modeling terbangun scale up sudah jadi maka yang terakhir adalah production industrialization industrialization semua model yang telah terbentuk telah teruji dari 3 step ini dari pilot retraining scale up mata tahap terakhir adalah industrialize memproduksionalize model-model dengan menggunakan 100% potensial size yang bisa mereka touch oke itu paparan saya terkait dengan how we can industrialize advanced analytics interco industry thank you saya kembalikan ke mas Ari monggo mas Ari oke terima kasih pak Omar atas materinya sangat insightful luar biasa kalau saya boleh rangkum dari presentasi yang sudah disampaikan oleh pak Omar itu ada 5 ide utama yang pertama tadi disampaikan bahwa analytics is not only about science it is also about art kemudian yang kedua ada tipe-tipe analytics mulai dari deskriptif predictive dan prescriptive kalau descriptive itu menitikberatkan pada pembuatan insight yang bermanfaat untuk strategi bisnis dari historical data kemudian predictive analytic itu memberikan arahan untuk melakukan prediksi berdasarkan model statistika atau machine learning yang dibuat sedangkan untuk prescriptive itu memberikan nilai tambah model predictive untuk mengoptimasi keadaan proses bisnis saat ini yang ketiga adalah hal yang sangat challenging untuk mentransformasikan proses analytics sebuah enterprise ya Pak ya jadi kenapa katanya butuh investasi yang besar banyak pemangku kepentingan kompetensi dan pekerjaan baru yang kompleks butuh rencana yang agile kemudian pola pikir yang mestinya radikal ya Pak Omar kemudian yang keempat disebutkan pula peranan yang penting dalam tim data itu ada tiga ya tadi Pak Omar ada data engineer data scientist ML engineer dan masing-masing punya role yang spesifik dan yang terakhir ya nggak kalah pentingnya tadi dijelaskan oleh Pak Omar bahwa end-to-end modeling proses itu dimulai dari data engineering kemudian data science lalu machine learning engineer khusus untuk data science sendiri itu ada proses piloting atau test and learn retraining atau modeling dan scaling up atau productionizing gitu ya oke sekarang sepertinya kami sudah mulai dapat pertanyaan saya cek dulu pertanyaannya dari beberapa orang nih hmm oke saya pilih-pilih dulu ya Pak Omar menarik nih oke pertanyaan pertama Pak Omar dari Muhammad Rehan apakah penggunaan AutoML cukup lumrah pula dalam advanced analytics Pak Omar mungkin familiar ya dengan AutoML Pak monggo Pak Omar di Jawa penggunaan AutoML di dunia analytics suaranya oke ya oke banget Pak jernih merdu oke sepertinya kok ada ada apa echo di sini oke saya memastikan aja oke jadi AutoML itu memang lumrah dipakai di dunia machine learning terutama machine learning engineer lumrah karena apa pastinya teman-teman machine learning engineer butuh untuk mengoperasionalkan semua model yang memang telah terbentuk di data scientist jadi memang sangat lumrah sekali AutoML itu dilakukan oleh seorang machine learning engineer oke jadi memang digunakan Pak ya terutama di industri telekomunikasi juga demikian betul mempercepat ya Pak Umar ya betul oke baik mudah-mudahan menjawab ya Mas Muhammad Rehan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Umar dari Mas Hanif ada dua pertanyaan di sini tapi yang pertama itu tadi kan ada tiga ya Pak Umar deskriptif analytics predictive sama preskriptif yang ditanyakan sama Mas Hanif ini apa sih hal yang mendasar yang membedakan antara predictive analytics dan preskriptif itu nomor satu Pak Umar boleh nanti dijawab yang kedua itu kenapa statistical analysis masuk ke dalam predictive analytics nah ini sebenarnya apa opini mungkin yang nomor dua mohon gak Pak Umar kalau nomor satu pertanyaan nomor satu apa sih yang membedakan mendasar antara predictive analytics dengan preskriptif analytics kalau predictive analytics pastinya seorang data scientist hanya akan mempredik satu target tertentu let's say dia akan beli atau tidak beli 0-1 binary tapi berarti-berarti sampai situ tidak ada action tidak ada bagaimana meleverage meutilize model yang telah ditentu nah preskriptif analytics inilah yang diperlukan how to leverage model that already developed nah preskriptif analytics inilah sangat diperlukan sense of business nya jadi dia juga akan diskusi dengan business owner let's say preskriptif analytics nya sudah jadi saya akan memprediki orang-orang yang akan berlangganan itu prediking selesai tapi apakah itu memberikan benefit buat perusahaan bisa iya bisa enggak kalau tidak ada preskriptifnya maka enggak tapi kalau ada action oke orang yang akan berlangganan maka akan kita tawarkan produk atau offer yang agresif buat mereka maka preskriptifnya ini akan jalan tentunya preskriptif ini gak bisa berdiri sendiri seorang data saintis perlukan sense of business dari unit misalkan produk selesai nah oleh sebab itulah preskriptif itu bisa dikatakan leveraging dari prediktif analytics yang kedua terkait dengan statistik analytics kenapa statistik analytics masuk prediktif modeling benar yang dikatakan Masari itu opini bisa masuk ke prediktif bisa juga masuk ke deskriptif tapi beberapa ada beberapa literatur lah kayak Mas Afshafi'i Kabali dan sebagainya sama lah tapi kayak kalau saya opini saya statistik itu lebih lebih masifnya itu prediktif walaupun memang statistik itu juga bisa menggambarkan hanya untuk deskriptif doang gitu jadi bagi saya ini tidak penting yang penting di sana ada statistik analisis analisis oke 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 Pak Omar analisis kalau saya sendiri merasa statistik itu kan lebih lebih luas lingkupnya ya enggak Pak Omar kalau mungkin bisa di apa betul bisa di renungkan kembali oke lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Omar banyak nih ada ratusan pertanyaan ini menarik nih Pak Omar selanjutnya dari Mas Haider ini terkait dengan lingkup internal perusahaan di dalam Telkomsel kan kadang kalau misalkan terkait tantangan transformasi yang disampaikan tadi di awal bagaimana di Telkomsel itu bisa saling meyakinkan antar unit atau stakeholder dalam Telkomsel untuk saling transparan atau membuka data di dalam Telkomsel sendiri masing-masing unit itu gimana Pak ya caranya itu apakah apakah oke atau enggak disampaikan silahkan loh Pak Omar ini menarik pertanyaannya sangat menarik karena saya yakin di satu perusahaan tidak semua itu dalam tanda kutip mau dalam tanda kutip mau saling sharing itu kata kuncinya saling sharing nah Alhamdulillah di Telkomsel dengan adanya yang namanya advanced analytic transformation kita sudah aware data itu tidak milik pribadi data itu bukan milik satu unit data itu milik perusahaan milik Telkomsel nah ketika kita sudah faham mindset kita sudah dibentuk oh ini data ini milik perusahaan harus dijaga dan harus kita kembangkan dengan memasukkan variable-variable dari unit-unit yang lain misalkan ketika bikin modeling ketika awalnya kita belum ada mindset untuk saling sharing maka kita akan hanya menggunakan data yang ada di unit kita doang let's say di marketing ya fokus dengan menggunakan data domain marketing tanpa melihat data domain network nah ketika kita sudah saling sharing kita bisa menggunakan data domain network juga untuk apa untuk meng-improve model yang kita bangun nah ini pun akan terjadi di industri yang lain saya pikir misalkan industri manfaat industri-industri yang lain juga saya at least harus ada satu yang saya sebut tadi radical sense of mindset bahwasannya data itu bukan milik unit tertentu data itu milik perusahaan dan harus dikembangkan semaksimal mungkin untuk apa untuk meningkatkan customer experience untuk menjawab tantangan bisnis itu mas Ari oke luar biasa ya jadi memang mindsetnya udah satu kalau misalkan ada yang butuh ya saling membantu begitu ya di dalam keren banget nih Pak Umar lanjut nih dari mas Ahmad Shohibusu Tony ini lebih teknis Pak pertanyaannya Pak ya ngomongin terkait dengan batch sama streaming izin bertanya untuk pipeline atau alur yang dijelaskan tadi sudah sangat jelas terima kasih Pak Umar namun yang saya pahami itu diaplikasikan pada data batch atau batch processing saya kurang jelas yang slide yang mana mungkin nanti Pak Umar juga bisa jelaskan yang ingin saya tanyakan gimana jika data yang dibutuhkan adalah data stream atau data yang ngalir terus gitu ya terus apakah alurnya berubah Pak menarik jadi gini streaming data itu mungkin bisa dikatakan near real time atau real time update lah bisa dikatakan seperti itu memang yang tadi saya sampaikan mostly itu dalam tanda kutip itu lebih ke batch lebih ke batch tapi ketika pertanyaannya apakah akan berubah alurnya ketika yang dimasukkan adalah streaming yes pastinya akan berubah tapi saya yakin streaming itu streaming itu diperlukan ketika sudah nationalize sementara batch itu diperlukan ketika develop model dengan pilot atau size yang kecil nah ketika memang sudah di develop dengan piloting size yang kecil bolehlah streaming itu masuk tapi tantangannya streaming itu satu dengan size yang besar pasti dibutuhkan infrastruktur yang jos dibutuhkan biaya yang tinggi kalau kita menghandle datanya kecil it's okay dengan streaming tapi kalau datanya gede hati-hati saya hanya pesan hati-hati pastikan infrastruktur yang ada di perusahaan teman-teman di sepat data mumpuni untuk melakukan itu jangan sampai jika teman-teman buat satu skema streaming ternyata infrastrukturnya tidak mumpuni apa yang terjadi justru nanti collapse seperti itu sobat data oke menarik mas ini follow up question saya Pak Umar ya yang disebut streaming yang besar itu satuannya apa ya berapa request per detik atau apa dan kira-kira yang besar itu berapa sih angkanya Pak itu depend on inilah access dari teman-teman yang penting gini yang penting perwasannya streaming itu definisinya bisa near real time masalah di exact number berapa second dan seterusnya saya pikir itu lebih ke arah teman-teman teknis IT lah yang menjawab itu tapi at least gini streaming itu penting untuk untuk apa untuk model-model yang sudah mature untuk model-model yang memang sudah di develop oke yang penting real time-nya atau near real time-nya itu ya Pak yang bukan angkanya ya oke menarik Pak lanjut Pak ini pertanyaan yang bisa dijawab dengan singkat sebenarnya tapi perlu diketahui juga ya nanti kalau ada teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang mau jadi data engineer atau data scientist tugasnya apa sih sebenarnya dari Mas Alfianto Kondolele oke untuk tahapan data cleansing apakah dilakukan oleh data engineer atau data scientist ya Pak Umar menarik menarik jadi gini Pak Umar sebenarnya pekerjaan ini bukan hitam putih artinya maksud saya bukan hitam putih tidak ada couplingan kayak kita ini coupling A1 A2 ini panasannya enggak karena apa yang dilakukan data engineer bisa juga dilakukan oleh data scientist terkhusus tadi masalah cleansing kalau cleansing yang sifatnya ya enggak major sifatnya masih bisa di handle sama data scientist itu pun akan dilakukan oleh data scientist tapi ketika itu impact-nya besar cleansing-nya oh cleansing-nya itu berimpak terhadap seluruh database yang di handle oleh data engineer maka itu bekerjaan data engineer maksud saya data cleansing itu kayak misalkan diagram Venn mungkin ada irisan antara data engineer dan data scientist begitu pula antara data scientist dan machine learning engineer itu ada irisannya irisannya apa? bikin model nah mungkin sobat data mungkin saya perlu tambahkan juga mas Ari di beberapa company nyebut data scientist itu machine learning engineer machine learning engineer sama dengan data scientist itu di beberapa company karena ini masalah apa sih ya masalah title aja masalah title terkait data science team tapi kami di Telkomsel sudah memisahkan antara data scientist dengan machine learning engineer karena ada perbedaan yang signifikan di sana beberapa literatur juga agak ngomongin machine learning engineer machine learning engineer adalah data scientist data scientist adalah machine learning engineer tapi kali ini di Telkomsel kita pisahkan yang lebih yang lebih melakukan scaling itu berarti machine learning engineer ini masih ada kaitannya juga pertanyaan selanjutnya Pak Umar pertanyaan ini berkaitan dengan business translator ya terkait selamat malam Pak ini pertanyaan dari Regita Fakhri saya ingin bertanya jika ada permasalahan bisnis alurnya dari mohon maaf mas saya ulangi lagi ya Pak selamat malam Pak saya ingin bertanya jika ada permasalahan bisnis alurnya dari business translator mencari tahu data apa saja yang dibutuhkan lalu data engineer mempersiapkan data untuk diolah oleh data scientist jika saat pembuatan model oleh data scientist dirasa butuh variable maksudnya feature atau atribut yang lain dari variable yang sudah disediakan oleh data engineer apakah harus diskusi dulu sama tim bisnis atau dapat langsung minta ke data engineer ini masalah SOP ini opini Pak Umar ini opini juga menarik jadi ada dua approach ada dua approach approach yang engage bisnis dari mulai proses dari awal ada juga yang approach dia lebih sedikit mandiri kalau saya di Mak Theokomsel lebih condong approach untuk menggunakan kita ingin dari awal teman-teman produk teman-teman bisnis kenapa? karena mereka yang punya permasalahan data scientist akan membantu teman-teman bisnis menyelesaikan masalah nah terkait dengan variable fitur misalkan di data engineer belum ready sekarang belum ada tapi dirasa oleh data scientist oleh bisnis ini bisnis transaktor ini penting ini nah dua approach bisa langsung di situ namanya building model namanya iterasi oh ternyata saya pikir variable atau fitur ini significant dimasukkan gak ya sudah gak perlu ngotot gitu nah tapi ada juga approach yang kedua kita engage bisnis juga dari awal eh bisnis ini relevan gak sih kalau kita masukkan ini menurut mereka oh relevan karena ini fitur atau variable yang biasa dipakai oleh mereka sebagai key metric pengukuran performance mereka bisa jadi oke masukin lah sama data scientist dan bagi seorang data scientist itu ketika masukin variable blankkan dulu aja pikirannya karena yang melakukan itu adalah pemputer metodologi algoritma jangan kita berargumen oh ini yakin ini variable ini yang signifikan belum tentu jangan awalnya kita udah lah masukkan dulu nanti ketua ketahuan disana set value nya mana yang signifikan korelasinya positif atau negatif semuanya akan muncul oke menarik ya yang pasti bisnis selalu dilibatkan kalau bisa ada regular meeting begitu ya Pak betul lagi ada pass and learn lebih nampol nanti hasil modelnya siap oke lanjut ini ini pertanyaan masih terkait dengan machine learning supaya ada kaitannya Pak Umar boleh gak sih kira-kira di sharingkan use case-use case atau penyelesaian apa saja yang sudah dilakukan di industri terutama telekomunikasi dengan pendekatan berbasis machine learning Pak Umar oke kalau bicara use case mungkin yang mungkin ini use case yang common lah aku pikir dan ini saya pikir di beberapa jurnal di beberapa artikel juga sering ditampilkan saya misalkan ngomongin ceng ceng itu berhenti berlangganan itu kan permasalahan bisnis yang ya dari tahun ke tahun itu pasti akan muncul kenapa sih orang ini berhenti berlangganan dengan gitar problemnya itu problem statementnya itu kenapa sih bagaimana sih kita mentreat mereka supaya mereka enggak ceng nah data scientist akan come up dengan ceng prediction oke mereka membuat ceng modeling dengan menggunakan lesek logist segregation random voice atau apapun algoritma yang dimiliki oleh data scientist setelah variabelnya tentunya ready oleh data engineer konteks machine learning engineering adalah mereka akan mengoperasionalkan mengindustrializkan ketika model telah operasional karena ketika bikin model pasti mereka akan come up dengan pilot kecil dulu tes oh di campaign orang yang akan ceng dipredit di predik ada 100 orang yang akan berhenti berlangganan oke kita campaign kita tawarin produk test and learn produk A B C oh ternyata produk B yang bagus nah ketika tau kita produk B yang bagus scale up lah the size yang lebih besar ketika scale up ini dengan kemampuan dia melakukan otomasinya dia diperlukan di sana gitu Pak Sari oke jadi memang apa salah satu salah satu yang sering use case use case yang terus-terusan ada itu term prediction cuman nanti fitur-fiturnya pasti beda-beda dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun bahkan kemungkinan ketika pandemi ini pasti beda sama sebelum pandemi bener gak Pak Omar macam-macam gitu ya signifikansinya juga berubah-berubah pasti oke harus adaptif ini berarti oke ini menyimpang sedikit Pak Omar terkait visualisasi tadi kan disampaikan di awal ada science sama art mas saya yakin artnya ya mungkin di bagian visual ini ya dari Mbak atau mas mungkin dari sodara Misna Afriani Pak mau nanya tentang visualisasi data untuk membuat sebuah summary itu masuk ke bagian mana ya Pak jadi mungkin ini kan dari tadi ngomong tentang modeling ya kalau misalkan visualisasi data itu sebenarnya masuk di kerjaannya siapa sih Pak oke ini Mas Ari sobat kalau ngomongin visual data visual data itu ada dua sebenarnya bagaimana memvisualkan dalam konteks bikin grafik bikin chart sama yang kedua bagaimana menginterpretasikan dari data yang sudah difisual kan membikin storytelling membikin narasi siapa yang mengerjakan ini ini juga opini bisa dilakukan oleh data scientist bisa juga dilakukan oleh business translators oke karena apa ujung dari sebuah modeling itu data scientist sebelum production sebelum production jadi kalau memang data scientist ini sudah apa namanya experience yang sangat lama dia punya business knowledge business understanding yang bagus dia bisa melakukan yang namanya data visualization dan data interpretation penting data interpretation kenapa saya highlight data interpretation penting karena bisa jadi satu orang itu melihat data itu dari angle kanan seorang data scientist itu melihat dari angle kiri dan atas nah itu penting sehingga data visualisasi pun bisa dilakukan oleh data scientist atau business translator oke itu opini business translator itu pasti akan biasanya narasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis narasinya akan lebih mulus karena mereka tahu permasalahan bisnis yang sedang dihadapi itu mas Ari oke baik pak jadi bisa aja DS atau business translator ya pak nah ini ada pertanyaan dari adik mahasiswa nih namanya Darwindra saya mau tanya kak di tempat pak umar kerja sebagai seorang data scientist itu permasalahan atau teknologi atau keilmuan keilmuan apa sih yang kurang dan belum maksimal dalam membantu pekerjaan bapak ya sebagai data scientist lead tentunya wah ini kayaknya mau ngelamar di telekomsel terus dia siap-siap kira-kira skillnya apa nih yang bisa membantu secara signifikan membantu kalau enggak bantu kak oke mas Ari sobat data jadi tadi di presentasi saya saya sampaikan pasti capability-nya dua science and art artnya itu pasti business understanding-nya human-nya science-nya itu pasti satu statistical approach teman-teman pasti data scientist itu dituntut untuk mengetahui algoritma apa aja yang pas untuk menjawab permasalahan bisnis tertentu belum tentu k-means itu cocok untuk menjawab yang namanya chain prediction belum tentu pakai SG-boost bisa jadi pakai logistic regression nah algoritma-algoritma ini harus diketahui oleh seorang data scientist nah yang terakhir ini minimum requirement minimum minimum sekali seorang data scientist itu harus mengetahui namanya SQL data management itu minimum sekali dan ketika saya merasakan rekrutasi pun di telekomsel minimum requirement itu yang akan saya ujikan jadi saya sangat jarang menginterview kandidat data scientist itu hanya dengan interview seperti ini jarang sangat jarang saya pasti akan melakukan crosscheck technical capabilities dengan dengan apa menguji kemampuan database managementnya menguji kemampuan SQL atau codingnya coding di Python misalnya sekarang yang lagi happening Python 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu R tapi sekarang sepertinya R sudah banyak ditinggalkan sekarang lagi banyak orang suka pakai Python seperti itu jadi minimum panel itu SQL database management dan business equipment oke noted pak sudah dijelaskan tadi ya mas Darwin mudah-mudahan sukses nanti jika ingin masuk ke telekomsel persiapkan 3 hal itu ya SQL statistik sama business understanding oke lanjut ke ilham Rizkia nah ini ngomongin bukan masalah pribadi ya ini pak ya tapi apa masalah terbesar yang pernah pak Umar lalui sebagai data scientist lead ya lalu solusinya gimana menarik menarik yang R yang paling besar di data scientist itu satu bagaimana mengoperasionalkan model yang sudah ada jadi ketika model itu gampang teman-teman sobat data dengan pilot misalkan size kecil itu ringan teman-teman sobat data bisa melakukan berbagai iterasi dengan berbagai algoritma tapi PR-nya bagaimana memaintain existing model dan mengoperasionalkan itu dibutuhkan yang namanya kalau bahasa ininya saya itu istiqomah keistikomah ini yang diperlukan untuk melakukan operasionalisasi model yang sudah ada karena operasionalisasi model itu ada dua hal yang harus dicek satu apakah akurasinya itu masih masih bagus seperti pada tahap development harus dicek satu dua apakah fitur-fitur yang sekarang masih relevan apakah ada additional fitur yang perlu ditambahkan sehingga perlu di-tuning nah PR-nya banyak sekali di sana justru tantangan terbesar bagi saya seorang data science lead how to operational existing model yang kita punya oke benar sih ya Pak ya bikin model bisa copy paste dari github eh github dari dari mana dari internet banyak bisa cari gitu ya dengan data yang tersedia oleh data engineer gitu tapi setelah itu so what gitu itu yang jadi soal seru oke pak ada satu pertanyaan terakhir dari teman-teman tapi nanti saya ada satu follow up question tersendiri mau tanya mungkin singkat saja Pak Umar dijawab untuk pembuatan API ML model tadi kan nyambung-nyambung ya terkait deployment modeling gitu itu kerjaannya ML engineer atau data engineer Pak Umar ini juga opini sih opini bisa data engineer bisa engineering engineer bisa dua-duanya bisa dua-duanya tapi yang gila dikerjakan oleh data scientist oke karena gini teman-teman sama data yang tadi saya sabar data science itu gak punya couplingan masing-masing semuanya ada yang penting kesolitan tim aja oke kesolitan tim itu diperlukan untuk menjawab tantangan bisnis oke oke kalau gitu saya ada follow up question nih Pak Umar gimana sih Pak cara menjaga tim itu solid tim data science kan isinya orang-orang pinter ya bener gak Pak analitik semua jarang lah ya yang ngomongnya tentang angka 0101 atau mungkin bejandaannya terkait dengan model statistik signifikan gak kamu hubungannya sama dia nah itu gimana Pak cara menjaga agar tim data science itu solid memang memang beda ya kata saya amatin ya selama puluhan tahun saya ada 16 tahun berkecimpung di dunia data orang-orang yang bermain data itu orang-orang yang hampir 80% itu introvert diem beda ketika teman-teman ngobrol sama orang-orang marketing wah extrovert seria gitu kan treatmentnya menjadi beda harus personalize nah memanagenya pun pasti beda dan saya adalah meniti karir di telekomsel itu dari nol dari memang platform big data itu belum ada oke dan tidak semuanya itu kuat ada yang sudah melipir pindah kemana gitu nah untuk memaintain atau memberikan spirit buat tim data science memang ada tricky-nya nah mungkin tidak saya sampaikan 100% di sini tapi ada trik yang ingin saya sampaikan pertama luangkan waktu untuk apa ya saling guyon luangkan waktu untuk guyon berhubung WFH jadi memang guyonnya itu agak susah jadi memancingnya di Whatsapp atau di platform yang lain ya kasih lah artikel yang lucu-lucu untuk guyon kalau di kantor waktu belum WFH from home itu enak kita bisa ya sesekali kita makan bareng gitu kan bisa Samsung itu Masari tau lah kita emang tantangan banget di ketika WFH saya mau melakukan itu agak susah itu yang bisa kita lakukan di guyonan lah di platform yang kita punya sama ada yang menarik waktu kita handle project kita punya virtual dinner tapi memang agak beda memang rasanya sebenarnya ini ingin makan bareng kayak kita kerja offline tapi virtual rasanya beda tapi coba kita lakukan itu juga untuk memberikan spirit kepada data sains bahkan di kita itu ada kayak games juga gamers jadi misalkan uangkan waktu untuk main game bareng itu ada juga ya pinter-pinternya teman-teman untuk memanage spirit dari data sains kita gitu sih jadi kalau tadi dibilang sama Pak Umar bahwa 80% professional data itu introvert Pak Umar ini masuk yang 20% begitu Pak ya oke baik oke sepertinya itu Pak pertanyaan-pertanyaannya sudah masuk mungkin ada yang belum sempat kejawab mohon maaf karena waktunya juga sudah mau habis jadi kita akan rangkum yang pertama itu penggunaan AutoML sudah sangat lumrah kemudian data fish dilakukan oleh siapa bisa oleh data scientist atau business translator kemudian skill-skill apa saja yang sangat membantu Pak Umar nanti jika akan menjadi bagian dari timnya Pak Umar yang mesti tahu business understanding statistical approach kemudian SQL sebagai dasar dan juga data management tentunya lalu tantangan terbesar dari data science lead itu adalah gimana sih caranya mengoperasionalisasi model karena itu sangat challenging karena butuh istiqomah tadi yang disampaikan Pak Umar dan yang terakhir gimana caranya supaya tim tetap solid terutama tim data yang sering-sering guyon sering-sering humor atau ada kebersamaan dalam satu tim oke terima kasih banyak Pak Umar atas sharingnya juga terima kasih kepada teman-teman yang malam ini mengikuti sesi talkson hingga selesai jangan lupa untuk follow dan visit akun instagram kami at ikra underscore id dan at kelas data underscore ikra serta follow follow juga akun ig telkomsel yaitu at telkomsel dan at live at telkomsel minggu depan masih hari kamis juga kami akan kembali hadir di sesi talks on baik kelas data ikra dan telkomsel dengan judul talks on ke 28 judulnya leveraging causal effect atau apply model to maximize business impact from personalized jadi ini salah satu model yang tadi sedikit disinggung oleh pak umar yang menggali yang menggali gimana causal effect model berproses ebitesting dilakukan dan optimasi personalized campaign di telkomsel masih dibawakan oleh pak umar fudin dengan moderator fajar jaman atau CEO dari ikra langsung daftar di goers dan ini gratis dengan klik link yang ada di bio instagram at kelas data underscore ikra oke saya ada satu pantun yang sudah saya persiapkan tadi apa sih yang tidak bisa dicari lewat ponsel gak ada ya cakep semua ada mulai dari musik makanan dan teman-teman terima kasih sudah join di talk sound ikra dan telkomsel sampai jumpa lagi minggu depan penggiat data yang beriman saya Ari Kuncorau pak umar dan segenap tim ikra yang bertugas pamit undur diri good evening see you at the next talk sound terima kasih bye thank you bye thank you bye 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 bye